Halo Bang, dua buah kawat konduktor yang sejajar dan berjarak L sama dengan 1 meter dipasang membentuk sudut teta sama dengan 30 derajat terhadap bidang horizontal. Ujung bawah kedua kawat terhubung dengan sebuah resistor R sama dengan 3 ohm. Sebuah konduktor dengan masa M bergeser turun di sepanjang rel, tanpa kehilangan kontak dengan rel sehingga rel dan batang membentuk satu rangkaian tertutup. Pada daerah tersebut, terdapat medan magnet seragam yang besarnya B sama dengan 2T dan berarah horizontal. Jika batang turun dengan melajukan stand V sama dengan 3 meter per second, masa batang M adalah Nah, batang konduktor sepanjang L yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet B akan menimbulkan gagal induksi seperti Gagal induksi kan berarti sama dengan BLV kali sin teta. Nah, gagal induksi itu bisa diubah juga menjadi IR sama dengan BLV sin 30 derajat. Nah, I-nya kita nggak tahu, R-nya itu ada 3 ohm, sama dengan B-nya itu adalah 2T, L-nya 1 meter, lalu V-nya 3 meter per second dikali sin 30 yaitu setengah. Berarti ini coret, ini coret, tiga-nya ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, berarti I-nya sama dengan 1 ampere. Nah, sekarang batang konduktor tersebut dialiri arus dengan 1 ampere. Bila konduktor panjang L yang berharus listrik I dan berada dalam medan magnet B, maka akan menimbulkan gaya Lorentz F nih, gaya Lorentz F atau FL. Sama dengan B dikali dengan arus, lalu dikali dengan panjangnya, atau jaraknya, lalu dikali dengan sin 30 derajat. Maaf, ini sin ya, sin. Jadi B-nya itu adalah 2T, lalu I-nya adalah 1 ampere, lalu L-nya pun juga 1, sin 30 itu adalah setengah. Nah, ini coret-nya coret, FL-nya pun hasilnya adalah 1. Nah, gaya Lorentz sebesar 1 newton inilah yang menahan gerak konduktor turun, jadi ini gerak konduktor turun atau F. Nah, yang menahan itu adalah si FL-nya itu, gaya Lorentz tersebut. Sehingga konduktor bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, F-nya ini kan adalah gerakan, gerak konduktor turun dengan sudut kemiringan 30 derajat ya kan, dengan sudut kemiringan 30 derajat. Maka, gayanya itu adalah F turunnya itu, F konduktor turunnya sama dengan M dikali G dikali sin 30, sesuai sudutnya. Nah, masanya kita nggak tahu, lalu G-nya itu adalah 10, percepatan gravitasinya, lalu sin 30 itu adalah setengah. Nah, berarti F gerak konduktor turunnya itu adalah 5M. Nah, karena batang konduktor bergerak dengan kecepatan konstan, maka berlaku hukum 1 newton. Hukum 1 newton. Yaitu sigma F sama dengan 0. Yaitu F gerak konduktor turun dikurangi dengan gaya Lorentz-nya. Sama dengan 0. Berarti F gerak konduktor turun sama dengan gaya Lorentz. Nah, F-nya ini adalah 5M. Dan gaya Lorentz-nya ini adalah 1. Maka, masanya adalah 1 per 5 atau 0,2 kilogram. Berarti jawabannya adalah alpha. Tetap semangat dan sampai jumpa.